Halo Sobat Film, alur cerita film kali ini berjudul Last Night Film ini berlatar kerajaan yang dipimpin oleh seorang kaisar Film ini menceritakan seorang bangsawan yang menentang korupsi dan pemerasan di kerajaan Dia memiliki pengawal atau pasukan yang sangat hebat dalam bertempur dan ditakuti di kerajaan itu Nah, biar gak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya Let's go! Film dimulai saat utusan resmi kaisar datang membawa pesan untuk Lord Bartok Dua orang pengawal dari pasukan Seven Rank yaitu Komandan Raiden dan Letnan Cortez bermaksud menerima pesan tersebut Awalnya si pembawa pesan menolak untuk memberikannya kepada mereka Namun setelah Raiden memperkenalkan namanya, orang itu langsung takut kepadanya Kasih yang serem-serem dan Setelah membaca isi pesan yang langsung dari kaisar itu Bartok terlihat marah karena dirinya diperintahkan untuk pergi ke ibu kota menemui seorang menteri yang bernama G. Samoth Bartok mengetahui bahwa G. Samoth adalah menteri yang korup, pamat, dan haus akan kekuasaan Dia juga menyesalkan bahwa kaisar seperti menutup mata tentang praktek suap atau korup yang dilakukan si menteri Bartok adalah orang yang idealis dan dia tidak bisa menerima semua hal kotor tersebut Raiden pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang bernama Naomi Malam itu dia terlihat gelisah dan tidak bisa tidur Lord Bartok datang ke rumahnya seorang diri Lalu mengajaknya ke tempat pemakaman para leluhur Bartok Di sana juga ada makam dari putranya yang telah lama meninggal Jadi Lord Bartok tidak punya alih waris dari keturunannya Dan saat itu Raiden adalah satu-satunya orang yang dia percaya Lord Bartok memberikan pedangnya kepada Raiden dan memintanya untuk menjadi penerus atau alih warisnya Raiden terkejut dan ingin menolaknya Tetapi Lord Bartok memaksa karena sangat yakin akan kesetiaan Raiden Raiden akhirnya menerima pedang itu Di pagi hari mereka semua telah bersiap dan berpamitan kepada keluarganya masing-masing Untuk pergi ke ibu kota menemui si menteri Lord Bartok juga telah menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada menteri Setelah semuanya siap Rombongan mereka memulai perjalanan yang cukup jauh Mendaki gunung lewati lembah sungai mengalir indah ke samudera seperti Ninja Hattori Akhirnya mereka tiba di kastil kediaman si menteri Gesamoth Dalam percakapan mereka Lord Bartok sudah menunjukkan ekspresi yang tidak menyukai si menteri Dan ketika menerima hadiah pemberian Bartok Menteri terlihat kaget karena isinya hanya sebuah jubah Dari sini bisa dilihat kalau sebenarnya dia mengharapkan sesuatu yang lebih berharga Gesamoth yang merasa tersinggung dan marah berkata kalau pertemuan mereka akan dilanjutkan esok hari Lalu dia pergi begitu saja Dia marah-marah di kamarnya lalu melemparkan jubah sutra itu ke tempat anjingnya Kesokan harinya Raiden dan pengawal menteri yang bernama Ito sedang bermain catur Ito memperhatikan pedang Raiden lalu dia tertarik untuk melihatnya Dengan senang hati Raiden menunjukkannya Ito mengetahui bahwa pedang seperti itu hanyalah milik bangsawan Dan dia agak terkejut setelah tahu pedang itu pemberian dari Lord Bartok dan Skagmaid Sementara itu Gesamoth mengajak Bartok ke ruangan favoritnya Yang berisi berbagai pemberian atau hasil swap dari beberapa kepala wilayah Jadi kesempulannya Gesamoth ingin Bartok juga melakukan hal yang sama Namun Bartok tetap menolak Lalu Gesamoth semakin marah dan berjanji akan merampas semua kekayaannya dan merebut tatanya Dan juga akan melenyapkan semua yang terkait dengan klan Bartok Tiba-tiba penyakit Lord Bartok kambuh Dia menjerit kesakitan lalu tersungkur Melihat hal itu, Gesamoth mengambil kesempatan untuk menyiksanya Dia mengambil tongkat lalu sambil ngoceh dia memukuli Bartok beberapa kali Bartok berusaha menjauh Dia menemukan pedang dan balik menyerang Sehingga tangan Gesamoth terluka dan tidak berkutik dengan pedang di lehernya Seorang pelayan yang melihat hal itu berlari memanggil pengawal Tindakan Lord Bartok terhadap Gesamoth berujung ke pengadilan Karena dituduh menyerang seorang menteri kaisar Padahal jelas dia hanya membela diri Saat itu Lord Bartok tidak ingin membela diri Tetapi mempertahankan martabat dan kehormatannya untuk tidak mau tunduk pada penguasa yang serakah Gesamoth dianggapnya sebagai penyakit karena mereka semua sama-sama tahu perlakuannya selama ini Jadi, Bartok meminta para pemimpin di sana untuk berhenti menuruti keinginannya Dan yang terakhir dan paling menunjukkan Bartok sangat menyesal karena dia gagal membunuh Gesamoth saat punya kesempatan Sehingga sang kaisar mengingat, menimbang, dan memutuskan Bahwa atas kejahatan dan penantangan terhadap peraturan ibu kota Maka dia akan dihukum mati Wow Raiden memprotes hukuman itu dengan sangat marah Lalu sementeri memberi saran kepada kaisar Dan kemudian diputuskan Bahwa Raidenlah yang harus mengeksekusi mati Lord Bartok Bartok menerima itu Lalu memaksa Raiden untuk melakukannya Sebagai kesatria yang telah berikrar untuk setia dan patuh Raiden benar-benar terpaksa melakukannya Dengan tangan gemetar dan tetesan air mata yang mengalir di pipinya Raiden mengangkat pedangnya Dan Setelah selesai Dengan tatapan tajam bagai singa yang siap menerkam Raiden membuat Gesamoth sangat takut Hingga dia meminta kepada kaisar untuk menyingkirkan Raiden Tetapi bagi kaisar harus ada bukti Bahwa Raiden ingin melawan Baru bisa diproses Lalu Gesamoth meminta penambahan pasukan pengawalnya Hingga seribu orang Dan juga meminta itu untuk selalu mengawasi pergerakan Raiden Agus yang putrinya bernama Hana Adalah istri menteri Tidak berani melawan Tetapi dia kasihan kepada putrinya itu Yang seringkali mendapat kekerasan Yang dilakukan oleh Gesamoth Malam itu Raiden mengumpulkan semua pasukannya Mereka sangat ingin membalas kematian tuannya Namun Raiden malah membebas tugaskan mereka Dan mengumumkan Bahwa dia bukan lagi seorang komandan Kesokan harinya warga Bartok diusir dari wilayah mereka Dan beberapa orang pasukan yang bertindak kasar terhadap istri dan anak Lord Bartok Ito membunuh pasukannya yang bertindak kasar Karena sebagai seorang kesatria terhormat Mereka tidak perlu bertindak kasar Satu tahun kemudian Ditunjukkan beberapa anggota pasukan Seven Rang Lieutenant Cortez bekerja di kapal nelayan Gabriel menjadi pedagang ikan Ada juga yang bekerja di tempat pembuatan tameng Untuk pasukan Gesamoth Di dalam kastilnya Gesamoth terlihat masih saja menerima suap Dari orang-orang yang meminta bantuannya Hingga kini Luka di tangannya belum juga sembuh Gesamoth semakin meningkatkan pertahanan di kastilnya Dengan membuat gerbang besi yang sangat kuat Dan juga terus menambah pasukannya Saat itu dia meminta laporan dari Ito Tentang kondisi Raiden Karena dia masih takut padanya Tetapi Ito melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda Bahwa Raiden dan pasukannya akan menyerang Sementara itu di kota Lieutenant dan yang lainnya berkumpul untuk minum-minum Lalu saat itu Raiden juga muncul Tetapi dalam keadaan sempoyongan Ternyata dalam duka dan penyesalannya Dia selalu minum-minum Hingga mabuk di tempat itu Lieutenant Cortez tidak mau lagi bertemu dengannya Lalu pergi meninggalkan tempat itu Dia juga mengabaikan istrinya sendiri Benar-benar kondisi yang memprihatinkan Sampai segitunya dia Karena dihantui rasa bersalah Kondisi Raiden semakin memburuk Istrinya harus menjadi penjual keranjang Untuk mencari makan Dan malam itu Raiden ingin menghabiskan Sisa uang simpanan mereka Tetapi istrinya melarangnya Tetapi Raiden sama sekali tidak menghiraukannya Ketika dia pergi Ternyata di depan rumah ada Ito Yang mendengarkan percakapan mereka Dia masih terus mengawasi Raiden Malam itu beberapa pasukan Seven Rang berkumpul Dan dibawa komando Lieutenant Cortez Ternyata selama ini mereka masih ada Dan terus memantau Gasemot secara diam-diam Mereka merencanakan penyerangan ke dalam kastil Dan membuat dena atau gambar dari kastil itu Untuk menentukan strategi penyerangan Beberapa dari mereka menyusup Untuk berpura-pura menjadi pekerja di sana Dengan menggunakan identitas palsu Suatu malam Raiden yang kalah judi Pergi ke sebuah toko Dan menjual pedang pemberian Lord Bartok Tentunya Ito juga melihat hal itu Lalu Raiden pergi ke tempat pijat Untuk melenturkan otot-ototnya yang pegal Karena hmm capek kali ya mabuk terus Lalu di pagi hari saat istrinya menanyakan pedangnya Raiden malah mengambil segelas minuman Istrinya menamparnya dan berkata Bahwa dia akan meninggalkan Raiden Karena dia merasa Jika seorang ksatria telah menjual pedangnya Berarti sudah tidak ada harapan Untuk menunggunya berubah sikap Mendengar hal itu Ito menyampaikan langsung ke Gasemot Bahwa Raiden bukan lagi ancaman Tetapi Gasemot masih tidak yakin Karena dia juga tahu tentang ikrar seorang ksatria yang sangat kuat Lalu dia menyuruh Ito untuk menemukan keluarga Lord Bartok Di pagi hari Ito membayar seorang pria Untuk mencari keluarga Bartok Kemudian menjualnya kepada Raiden di tempat hiburan Putri Bartok terkejut sekeligus senang bertemu Raiden Karena mengira Raiden datang untuk menyelamatkannya Tetapi Raiden malah mengabaikannya Bahkan saat disiksa di depannya Raiden tidak peduli Saat itu Ito menyimpulkan Bahwa semua telah berakhir Dia kembali melaporkan pada Gasemot Bahwa saat ini Raiden tidak peduli lagi segala-galanya Gasemot merasa senang Karena akhirnya dia bisa bebas dari rasa takutnya Lalu tiba-tiba Raiden yang tadinya berjalan sempoyongan Berubah menjadi lurus dan bersemangat Raiden datang ke tempat berkumpulnya para anggota pasukannya Dan Lieutenant Cortez memberikan pedangnya Yang ternyata diambil kembali oleh Lieutenant ketika dijualnya Dan saat ditukang pijat Ternyata komandan diberikan gambar Dena Castile Yang digambar di punggung seorang wanita Wanita itu ternyata adalah pembawa kotak hadiah jubah Untuk si menteri Jadi sebenarnya Selama ini Raiden hanya berpura-pura Agar rencana mereka tidak ketahuan oleh mata-mata Gasemot Yang terus mengikutinya Malam itu Raiden memutuskan Bahwa mereka akan segera beraksi Lalu semua anggota mereka yang masih hidup Berkumpul untuk menyiapkan segala sesuatunya Di Castile Gasemot terlihat banyak pasukan yang mulai meninggalkan tempat itu Agus datang ke sana memberikan hadiah untuk menteri Karena telah menepati janji untuk mengembalikan pasukannya Hadiah itu berupa cermin yang besar Dan Gasemot sangat menyukainya Lalu di malam hari Raiden berpidato singkat Untuk menyemangati pasukannya Lalu mereka mulai menyerang masuk ke Castile Gasemot Sesuai dengan pembagian tugas dalam strategi mereka Raiden dan pasukan pedang masuk lewat pintu depan Pasukan pemana mengambil ali menara pengawas Sementara itu Gasemot dan Ito tengah tidur Tetapi istrinya terlihat gelisah Lalu keluar dari kamarnya Ketika pasukan melewati labirin di taman Mereka ketahuan oleh seorang penjaga Lalu membunyikan alarm tanda bahaya Seluruh penjaga Castile menjadi siaga Ito dan Gasemot pun terbangun Karena telah ketahuan Raiden menyuruh beberapa pasukannya Untuk menyerang para penjaga di taman Hingga beberapa dari mereka gugur Karena kalah jumlah Raiden tiba di depan gerbang besi Lalu flashback Ternyata Agut bekerja sama dengan Raiden Agar Raiden membantu menyelamatkan putrinya dari si menteri Sebagai gantinya Agut membantu menyusupkan Gabriel ke dalam kastil melalui cermin hadiahnya Yang bertujuan agar ada yang membukakan pintu gerbang besi Karena harus dibuka dari dalam Lalu ketika berhasil membuka gerbang besi Mereka semua masuk ke dalam ruangan Di sana mereka dihadang langsung oleh Ito dan pasukannya Mereka saling menyerang Dan akhirnya Raiden dan Ito bertarung satu lawan satu Pertarungan sengit karena keduanya sama-sama hebat Lalu mereka berdua terjatuh Ketika berdiri Mereka saling menghunuskan pedangnya Dan salah satu pedang itu patah Dan akhirnya Raiden menang Karena yang patah adalah pedangnya Ito Dengan begitu seluruh pasukan Ito pun menjatuhkan pedangnya Dan menyerah Selanjutnya Raiden pergi menemui Gasemot di kamarnya Dia telah menunggu Raiden dan menyiapkan pisau belati Lalu saat menyerang Raiden Dia malah mengantar nyawanya Sekali ditebas langsung tumbang ke kohon pisang Pagi yang cerah matahari bersinar Raiden kembali menjemput si putri Bartok Dia terkejut Karena di sana ada beberapa anggota pasukan 7 rank yang juga datang Lalu saat itu mereka semua berlutut padanya Dan menyampaikan bahwa kehormatan Lord Bartok Telah dikembalikan Sehingga Klein Bartok Akan terus dikenang Lalu si putri berterima kasih kepada mereka semua Kaisar yang telah mendengar aksi balas dendam Raiden dan pesukannya mengadakan rapat bersama para dewan Jelas bahwa hal itu tidak bisa dibiarkannya Saat itu Agus menawarkan solusi kepada Kaisar Yaitu flashback lagi saat dia berbicara dengan Raiden Saat itu Raiden juga meminta para pasukannya tidak dihukum mati Dan sebagai gantinya Raiden rela mati dihukum mati Karena dialah komandan mereka Singkat cerita pasukan 7 rank dipanggil ke pengadilan oleh Kaisar Lalu saat di depan penjaga Raiden masuk sendirian meninggalkan pasukannya Mereka semua ingin selalu bersama komandannya Namun Raiden memerintahkan Lieutenant untuk memimpin Klein Bartok Sementara itu di kota Diumumkan bahwa Kaisar menyatakan pasukan 7 rank adalah palawan bagi rakyat Yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang menyatukan bangsa mereka Namun secara hukum serangan kepada Gassemot yang adalah anggota dewan Sama saja dengan menyerang Kaisar itu sendiri Di hadapan Kaisar Raiden berlutut Lalu Kaisar berdiri dan pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa Lalu sang eksekutor mendekatinya dan mengangkat pedangnya Lalu Tunggu, ulang lagi Apa Raiden balik melawan, apa akhirnya dia mati? Hmm, entahlah Dan film pun tamat Film ini mengajarkan kita bahwa penguasa yang seraka harus dilawan Jangan pernah jadi pecundang dan hanya membiarkan hal yang salah itu terjadi Kita harus membela yang lemah dan berjuang menegakkan keadilan Oke, thank you yang udah nonton sampai disini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Bersambungkan, tau, da, 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 da da, 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 da da, 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 da Terima kasih.